Berawal dari Iseng, seorang pemuda di Blitar justru sukses menjadi eksportir tanaman hias tropis ke mancanegara dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Sementara di sebuah agrowisata di Kabupaten Bojonegoro, pengunjung bisa memetik buah melon kualitas premium langsung dari pohonnya. Inilah aneka tanaman hias tropis yang mungkin sudah biasa dilihat bahkan dipelihara. Namun di tangan Pandu Aji dan rekan bisnisnya tanaman hias ini menjadi ladang cuan yang bernilai fantastis. Aneka jenis monstera atau janda bolong masih menjadi primadona untuk bangsa pasar luar negeri. Apalagi untuk monstera variegata, harganya bisa mencapai puluhan dolar Amerika. Bahkan jika simetris, harganya bisa lebih mahal lagi. Pandu Aji sudah menekuni bisnis ekspor tanaman hias ini sejak 10 tahun terakhir yang berawal dari keisengan, memposting tanaman hias, dan juga keahliannya di bidang digital marketing. Saat pandemi lalu, penjualannya bisa meraup cuan ratusan juta rupiah per bulan. Kini meskipun menurun, omsetnya tetap tergolong menggiurkan, yakni berkisar 50 juta rupiah per bulannya. Inilah argo wisata buah melon di desa Sumo Dikaran, kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Lahan kosong yang awalnya tak terawat ini disulap Wiknyo Sumarko menjadi kebun buah melon. Dengan mengadopsi sistem greenhouse, lahan berukuran 22 x 15 meter ini mampu menghasilkan sedikitnya 1,5 ton buah melon segar setiap kali panen. Bukan melon jenis lokal biasa ya, Wiknyo Sumarko hanya menanam buah melon import kualitas premium, yakni jenis Intanon dari Jepang dan Sweatnut dari Thailand. Selain manis, ukuran buahnya juga tidak terlalu besar. Di sini pengunjung bebas memilih dan memetik buah melon langsung dari pohonnya. Kesempatan ini memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung, khususnya yang terbiasa hidup di kota-kota besar. Untuk bisa membawa pulang melon premium ini, pengunjung hanya cukup membayar 20 ribu rupiah per kilogramnya. Murah kan? Tim Liputan